Terkait kerusuhan di Ibu Kota di mana polisi terus mencari aktor intelektual dan provokator yang menggerakkan masa melakukan aksi kerusuhan di Ibu Kota Selasa dan Rabu kemarin. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Rabu Malam, polisi menyita sejumlah benda-benda yang disiapkan untuk menyerang asrama Brimob Petamburan mulai dari busur panah, bom molotov hingga amplop berisi uang yang diduga untuk membiayai operasional aksi. Kabib Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yono mengatakan bahwa kepolisian sudah menangkap 257 orang yang kebanyakan adalah masa dari luar Jakarta. Setelah kita lakukan penangkapan terhadap orang-orang atau sekelompok masa ini ya, masa yang melakukan rusuh ya, ini ada dari 3 TKP ini ada 257 tersangka, ini adalah tersangka yang membuat kerusuhan ini ya. Jadi untuk di bawah selu sendiri itu ada 72 tersangka, kemudian di Petamburan ada 156 tersangka, dan kemudian di Gambir ada 29 tersangka, jadi keseluruhannya ada 257 tersangka itu. Kemudian di bawah selu itu adalah kenapa kita lakukan penangkapan? Karena yang bersangkutan adalah melawan petugas ya, jadi melawan petugas yang sedang bertugas itu ya. Kemudian juga melakukan pengurusakan dengan memaksa mau masuk ke bawah selu. Terima kasih telah menonton!